Bab ke-323 JDMPS 3, day ke-30 Jessica, bukankah itu nama calon adik ipar Dr. Eiza yang Dr. Eiza ceritakan tempoh hari? Tanya Deki yang membuat Aliza tersenyum karena Deki ingin mengajaknya berperan. Ya benar dia calon adik ipar saya pak. Kenalkan, dia Jessica. Dia adik dari calon suami saya. Jawab Aliza. Oh hai, kenalkan nama saya Abdullah. Salah satu pasien Dr. Aliza. Ucap Deki sembari mengulurkan tangan. Hai, boleh saya gabung? Tanya Jessica sembari menjabat tangan Deki. Tentu saja, silahkan duduk. Ucap Deki yang membuat Aliza jadi dongkol. Apa nona seorang model? Tanya Deki. Bukan kak, saya bekerja di perusahaan ayah saya. Jawab Jessica. Oh, saya kira anda model. Soalnya anda sangat cantik sekali, sangat cocok diri model. Saya punya teman yang memiliki agensi model kalau anda berminat. Ucap Deki sembari melirik ke arah Aliza yang sudah terlihat sangat cemburu berat. Sungguh? Tanya Jessica tersipu. Ya, anda sangat masuk kualifikasi. Kulit nona sangat bening. Mata, hidung, dan bibir juga indah. Itu aset yang sangat menjual. Jawab Deki yang membuat Jessica semakin tersipu. Kak Abdul bisa saja. Kakak sendiri bekerja di mana? Tanya Jessica. Saya punya perusahaan sendiri. Jawab Deki sembari menyesap minumannya, namun matanya melirik ke arah Aliza yang wajahnya memerah karena menahan amarah. Oh ya? Bergerak di bidang apa? Tanya Jessica. Jessica sangat mengagumi ketampanan Deki yang di atas rata-rata. Bahkan kekasihnya Chico dan kakaknya barang menurutnya masih kalah tampan. Aku kemari selain berobat, aku sedang menjalankan bisnis bersama Pak Rito. Tahu Pak Rito kan? Yang punya tambang emas. Jawab Deki. Tentu saja tahu. Dia terkenal di wilayah ini. Ucap Jessica. Selain itu, aku juga bekerja sama dengan pengusaha Batu Barapalembang dan timah di bangka belitung. Ya, dan masih banyak lagi usaha yang aku jalankan. Ucap Deki dengan gaya sengaja menyombongkan diri. Wah, kakak terlihat sangat muda, tapi sudah jadi pengusaha sukses. Ucap Jessica. Ya begitulah. Oh ya, apa boleh aku minta nomor kontakmu? Tanya Deki. Tentu saja boleh. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Barangkali suatu saat nanti aku bakal menetap di Jakarta. Jawab Jessica. Betul itu. Sekarang mungkin pacaran sama orang Kalimantan. Siapa tahu nikahnya sama orang Jakarta. Ya kan? Tanya Deki. Kakak sudah punya pacar? Tanya Jessica. M, bagaimana yang mengatakannya? Dibilang ada. Seperti enggak ada. Dibilang enggak ada, tapi ada. Jawab Deki berteka-teki. Sementara Aliza bulamatanya melotot karena marah. Kok gitu, kak? Tanya Jessica. Dia menduakan cintaku. Jawab Deki yang membuat mata Aliza jadi melemah. Mungkin dia enggak tulus karena kakak sebelumnya cacatkan. Maaf tempuh hari aku pernah melihat kakak pakai kursi roda. Ucap Jessica. Mungkin jawab Deki. Tapi sekarang kakak sudah sembuh. Kakak bisa mendapatkan wanita cantik manapun. Kakak itu tampan dan kaya. Siapun pasti bisa kakak dapatkan. Ucapan Jessica membuat dada Aliza bergemuruh. Itu benar. Kalau dia meninggalkanku dengan pria lain, maka aku bisa menikahi wanita empat sekaligus. Sindir Deki. Kakak bisa aja bercandanya. Ucap Jessica sembari memukul pelan bau Deki. Oh iya, Karen ketemu hari ini dalam rangka apa? Ini nomor ponselku. Ucap Jessica sembari menyodorkan ponselnya. Deki menyimpan nomor kontak itu meski dia tidak tahu berfungsi atau tidak suatu saat nanti. Jangan ditanya bagaimana reaksi Aliza. Gadis itu ingin sekali membalikan meja dan membanting kursi. Kami bertemu tidak sengaja. Karena ketemu di restoran ini, sekalian saja aku berterima kasih pada dokter Aliza. Sekarang aku sudah sembuh total. Sebagai wujud terima kasihku, aku juga akan menghadiri pesta pernikahan dokter Aliza dan juga kakakmu. Jawab Deki. Benar juga. Kakak harus bertemu dengan papa dan kakakku. Barangkali suatu saat nanti kalian bisa menjalin kerjasama. Ucap Jessica. Atau bahkan malah jadi calon menantu. Timpal Deki yang membuat Jessica tersipu malu. Sementara Aliza benar-benar sudah tidak tahan lagi mendengar semuanya. Jesse, kapan kakakmu pulang? Tanya Aliza mengubah topik pembicaraan. Kenapa? Kakak sudah kangen ya? Baru juga ditinggal sebulan. Ledek Jessica. Tentu saja kangen. Walau bagaimanapun dia calon suamiku. Ucap Aliza sembari menatap ke arah Deki. Sementara Deki yang mengerti arti ucapan Aliza menyunggingkan senyumnya. Dia sangat imut kalau sedang cemburu. Batin Deki. Kakak bilang seminggu lagi dia akan pulang. Undangan pernikahan kalian sudah siap cetak. Tinggal nunggu perintah kakak maunya tanggal berapa. Jawab Jessica. Deki terlihat mengetuk-ngetuk meja dengan jari telunjuknya. Sementara kepalanya tertunduk ke bawah. Tapi kata kakak dalam sepuluh atau dua minggu lagi acaranya akan digelar. Sambung Jessica. Apa kamu mau pesan makanan? Kami sudah selesai makan soalnya. Gak bisa lama. Soalnya masih mau cari obat-obatan. Tanya Aliza. Aku sudah makan kak. Aku juga mau pulang kok. Yaudah aku duluan ya kak. Ucap Jessica. Hati-hati ya. Ucap Aliza. Oh iya kak aku mau kasih tahu rahasia besar kak bara sama kakak. Ucap Jessica. Rahasia apa? Tanya Aliza berpura-pura penasaran. Padahal dia sama sekali tidak peduli dengan pria arogant itu. Kak bara bilang sangat mencintai kakak. Dan akan membahagiakan kakak selamanya. Jawab Jessica sembai tersenyum. Terima kasih. Ucap Aliza. Jessica melenggang pergi setelah melambaikan tangan ke arah Deki. Sementara Deki berdiri setelah melempar senyum ke arah Jessica. Wajahnya langsung berubah masam. Ayo kita pulang. Ucap Deki setelah meletakkan uang beberapa lembar di atas meja. Aliza menuruti ucapan Deki karena dia juga kesal dengan kekasihnya itu. Kita ke dealer buat ambil mobil ayah. Ucap Aliza. Deki tidak menjawab. Namun Aliza tahu jalan yang mereka tempuh adalah jalan ke arah dealer mobil. Di sepanjang jalan ke sana mereka saling diam. Namun sesaat kemudian Deki menghembuskan nafas panjang. Cie yang dicintai banyak pria. Ledak Deki untuk mencairkan suasana. Sama sekali gak lucu. Aku bukan seseorang yang tebar pesona langsung di depan. Kekasihnya. Sindir Aliza. Mau bagaimana lagi? Ucapan Jessica ada benarnya juga. Ucap Deki. Jadi abang suka sama Jessica? Nada suara Aliza sudah mulai meninggi. Siapa yang bilang suka Jessica? Abang gak bilang gitu. Jawab Deki. Tadi abang bilang mau daftar jadi mantu keluarga exam. Ucap Aliza. Jessica tidak sebanding denganmu. Kalaupun kita tidak berjodoh. Dia harus cantiknya minimal sama sepertimu. Ujar Deki yang membuat Aliza sedikit tersenyum. Kalau senyum yang lebar. Lesung pipimu sayang kalau dianggurin. Ucap Deki yang membuat Aliza tersenyum lebar. Cantiknya istriku. Ucap Deki sembari mengusap pipi Aliza dengan lembut. Aku masih mau jalan sama abang. Ucap Aliza sembari merebahkan kepala di bahu Deki. Kita bisa jalan minggu depan lagi. Hari ini kita buat mata ayah tirimu melotot dulu saat melihat mobil barumu. Ucap Deki yang membuat keduanya tergagah. Setelah mereka sampai di dealer. Mereka meminta pihak dealer untuk mengantar mobil Aliza ke alamat Dehen. Sementara Deki dan Aliza pulang dengan menggunakan mobil ayah tiri dokter cantik itu. Cuk. 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 Suara kecipa-kecipuk dari decapan kecupan Aliza dan Deki memenuhi isi mobil. Bagutan mesra itu lepas setelah mereka sudah kehabisan nafas. Hati-hati pulangnya ya sayang. Ucap Deki sembari mengelap sisa ciuman di bibir Aliza. Ya, abang istirahat ya. Makasih buat mobil cantiknya. Ucap Aliza. Ya, sama-sama. Ujar Deki yang kemudian turun dari mobil. Saat tiba di rumah, Aliza mengembalikan kunci mobil ayah tirinya. Setelah itu dia bergegas masuk ke dalam untuk mandi. Baru saja dia selesai memakai baju sehabis mandi. Suara dehan yang menggelegar membuat Aliza terkejut dan segera keluar kamar. Ada apa ya? Tanya Aliza. Ada orang dealer ngantar mobil baru. Mobilnya warna pink. Bagus deh. Jawaban dehan membuat Aliza tersenyum nyaris tak terlihat. Oh, itu mobil dibelikan pasien yang berhasil akuobati dari kelompuhan. Ucap Aliza dengan enteng. Apa? Dehan, Suhanza, dan Sahani kompak terkejut. Hebat sekali dia. Batin dehan. Aliza berjalan ke arah depan untuk mengambil kunci mobil dan surat-surat dari dealer. Kamu belajar yang benar. Selesai sekolah, ayah akan mengirimmu ke Jerman buat jadi dokter ortopedi seperti dia. Ucap dehan setengah berbisik. Tapi ya, aku gak menarik jadi dokter. Aku maunya jadi polisi. Ucap Sahani. Perkataan ayah tidak boleh dibantah. Ucap dehan yang membuat Sahani tidak berani membantah. Dehan dan keluarganya yang lain mendekati mobil itu dan merabahnya. Begitu juga dengan para tetangga dekat rumah Aliza. Ini pasti sangat mahal. Berapa harganya? Tanya dehan. Dikuitansi tertulis 700 juta? Jawab Aliza. 700 juta? Dehan melonggung. Pasalnya mobil yang dia miliki hanya sebuah mobil tahun lama. Yang dia beli bekas pakai dan hanya seharga 70 juta saja. Kak, apa boleh aku pinjam buat jalan-jalan? Tanya Sahani yang langsung berubah manis terhadap Aliza. Terserah saja. Siapapun boleh pakai mobilnya. Jawab Aliza yang membuat keluarganya tersenyum senang. Satu minggu kemudian. Kamu mau kemana? Kok cantik benar? Tanya dehan. Biasa ya beli obat-ubatan. Sekarang jadwal beli obat harus seminggu sekali. Pasienku semakin ramai. Jadi obat cepat habis. Jawab Aliza. Kali ini kamu beli lebih banyak saja dari minggu lalu. Sebentar lagi kamu akan menikah. Jangan terlalu sering warawiri. Ucap dehan. Iya ya. Jawab Aliza. Aliza kemudian berpamitan. Dan tentu saja tujuan dia bukan untuk membeli obat-obatan. Dia pergi untuk berkencan dengan deki untuk yang terakhir kalinya. Setelah tiba di penginapan, Aliza menelpon agar kekasihnya segera menemuinya di tempat parkir. Deki kemudian bergegas datang karena dia tidak mau pujaan hatinya terlalu lama menunggu. Hari ini kita pergi agak jauhan dikit. Aku gak mau sampai kita ketemu Jessica lagi. Ucap deki. Iya. Kita pergi ke tempat pariwisata saja. Ke kebun binatang misalnya. Bara pernah cerita kalau Jessica tidak suka binatang. Jadi mustahil kalau dia berada di sana. Ucap Aliza. Bisa aja alasanmu yang bilang aja kamu kangen sama saudaramu di sana. Ucap deki. Saudaraku, siapa? Tanya Aliza yang masih belum paham. Beruksia mangkra bekantan dan lutung. Jawab deki yang membuat bibir Aliza mengerucut. Sementara deki malah tertawa. Kita pergi ke kebun binatang jahri saleh saja. Gak usah masuk. Nongkrong aja cari jajanan di depan. Ucap Aliza. Terserah istriku saja. Ucap deki. Aliza dan deki pan pergi ke kebun binatang jahri saleh. Sesuai perkataan Aliza, mereka hanya nongkrong dan jajan di sana. Apa ini sungguh pertemuan kita yang terakhir? Tanya Aliza. Tidak. Di hari kamu naik pelaminan, itulah hari terakhir kita bertemu. Jawab deki dengan wajah sedih. Masih ada waktu kalau kamu mau berubah pikiran. Sambung deki. Berubah pikiran apa? Tanya Aliza. Coba kamu pikirkan baik-baik apa untung dan ruginya kamu menerima perjuduhan ini. Jawab deki. Mungkin bagiku memang tidak ada untungnya. Tapi bagi keluargaku, mereka akan amantan para samalu. Ucap Aliza. Keluarga mana yang kamu maksud? Keluarga tidak akan menjerumuskan keluarga lainnya. Keluarga saling support apapun keputusan yang kamu ambil. Jangan menganggap orang lain keluarga. Di saat orang itu sama sekali tidak menganggapmu bagian dari mereka di saat kamu sedang susah. Ucapan deki membuat Aliza terdiam. Lalu seandainya aku kabur, apa yang bisa aku lakukan selanjutnya? Aku pasti hidup dalam ketakutan karena berakan mencariku hingga aku ditemukan. Tanya Aliza. Aku akan melindungimu. Jawab deki. Sampai kapan? Kamu sudah tahu kita tidak mungkin bisa bersatu. Lalu sampai kapan kamu melindungiku? Suatu saat nanti kamu pasti akan menikah. Istrimu akan sakit hati saat tahu suaminya masih berhubungan dengan mantannya. Ucap Aliza. Akan selalu banyak cara agar aku bisa melindungimu. Kamu tidak tahu sebesar dan sekuat apa keluargaku. Aku pasti akan. Itulah yang tidak aku inginkan. Aku tidak ingin kamu terlibat terlalu dalam. Bukan kita berdua saja yang akan ditargetkan. Tapi keluarga kita semua. Dan aku tidak mau yang tidak bersalah jadi korban karena kegoisan kita. Ucapan Aliza malah membuat deki tergagah. Deki bisa memaklumi karena Aliza tidak tahu apa-apa tentang latar belakang keluarganya. Bagi keluarga Abdullah, keluarga ikzan tidak ada apa-apanya. Baik segi harta maupun kekuatan di dunia hitam. Baiklah kalau itu memang keputusanmu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak ingin memaksamu. Aku tidak bisa menjelaskan banyak hal yang akan membuatmu malah takut padaku. Aku hanya berharap kamu bisa menjalani hidupmu dengan baik setelah menikah nanti. Ucap deki yang membuat Aliza terdiam. Kalau kamu merasa tidak enak hati, maka tidak perlu hadir di acara pernikahanku nanti. Ini hanya sekedar upacara biasa bagiku dan tidak memiliki arti apapun. Jadi ini pasti akan berlalu dengan cepat. Jika beruntung setelah badabosan, aku akan segera dicampakan. Ucap Aliza. Tapi sayangnya aku menangkap keseriusan di sini. Siapa pria yang tidak jatuh hati dengan kecantikan yang kamu miliki? Dan sayangnya si kampret itu yang beruntung. Huhu, membuatku jengkel saja. Ucap deki. Bahas yang lain saja. Hari ini kita harus hapi-hapi. Kita ngamar yuk yang... Bujuk Aliza. Ngamar apa nih maksudnya? Tanya deki. Kita pulang ke penginapan sajalah. Aku bosan di sini. Kalau di sana enak sambil rebahan... Jawab Aliza. Deki menuruti ucapan Aliza. Sesampai di sana Aliza malah punya rencana lain. Pertahanan deki runtuh sekali lagi saat Aliza menggudanya setengah mati. Dan semi ala-ala deki dan Aliza pun terulang kembali. Bab ketiga ratus dua puluh empat. JD MPS tiga. Kangen. Deki menatap wajah.